oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang selamat sore kawan-kawanku semua sahabat-sahabatku semua dimanapun anda berada semoga tetap diberi kesehatan dan dimurahkan rezeki amin amin ya robbal alamin di video kali ini saya sekarang bersama ini sama nah ini Pak X namanya ya ini dia duduk di Putrajaya ya aslinya mana bang saya dari Muarjoho jadi sudah menetap disini lah 15 tahun oke Pak X ya ini saya pun baru pertama kali ini melihat ini pertama kali pergi ke Putrajaya ini baru pertama kali selama saya ada di Malaysia nah oke ini saya mau tanya sikit ya Pak X ini ini tasik sebetulnya ini tasik tasik kuatan oh tasik kuatan ya dulu Putrajaya ini dia ladang lah ladang getah jadi dulu semua ladang ya ladang ladang getah dan ladang tapi banyakannya ladang getah oh iya 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 dijadikan lah iyalah macam itu kalau saya pergi itu KLIA kan iya betul itu kan ada ladang sawit iya itu ladang sawit ini ladang getah oh iya iya jadi 1995 lah dia start Ustaz buat tapi sekarang sudah jadi macam oh kota baru lah kota modern ini apa ya Pak X masa dia buat dulu ini idea daripada Dr. Tuan Dr. Mahathir lah jadi yang ini dia punya kapsul kapsul ya namanya kapsul maksudnya dalam itu ada dulu Dr. Mahathir dia ada tulis dalam itu ada tulis sebab tahun 1995 sekarang oh iya iya sekarang dulu kita ada 20-20 wawasan saya pun pernah dengar 20-20 jadi dia ada simpan dalam itu lah kertas yang dia tulis oh simpan dalam sini ya iya dulu dulu sekarang dah 20-20 20-21 iya sudah 20-21 maksudnya ini kapsul kapsul putrajayal bangunan kalau Indonesia cakap simbol iya monumen ah monumen beli naik atas boleh itu ada dalam boleh jalan free ya oh sampai atas sana bukan kanin oh itu dia punya observation deck oh iya iya cantik juga macam kapal boleh lain kali insyaallah boleh boleh cubalah iya nanti lain kali kalau malam lah saya kalau mari mesti malam baru cantik pasal itu jembatan itu namanya jembatan apa kalau jembatan kalau jembatan di putrajaya ada banyak saya pun lupa jembatan apa nama saya kalau ini namanya macam dekat jembatan pulau pineng tadi saya diberitahu kauzo yang tengah yang dekat ini bukan jembatan kereta ini jembatan monorail oh ini monorail ini bukan kereta di belakang baru kereta lagi ini pun ada ini kereta tadi saya lalu sini ini pun ada jembatan tapi monorail ini belum dibuat ditangguhkan dulu cuma jembatan sudah siap oh jembatan siap tapi tapi itu belum belum ada keperluan lagi untuk buat monor tapi cantik juga lah memang ini putrajaya banyak modern lah ini dia punya sistem saya pun baru tahu sekali ini tasiknya buatan pun besar juga lah ini tasik besar besar sampai sana nanti kita pergi nah boleh boleh kalau jadi ini itu apa Beca namanya sini namanya Beca ini kita panggil basikal kereta Beca lah Beca lah tapi Beca yang yang pakai rame-rame itu kan tapi ada juga kereta kan sana tuh atau mobil lah mobil tapi kena kayu sendiri lah tapi ini semua bayar lah 20 ringgit macam tuh oh apa 20 ringgit sepuasnya lah boleh pusing-pusing boleh lah boleh jalan saya tak berapa pasti berapa jam 1 jam lah saya rasa tapi boleh jalan mungkin 1 jam lah kira-1 jam boleh tempat nih dia jarang orang luar tahu iyalah jadi bagus lah untuk orang kalau bagi siapa kawan-kawan semua yang belum tahu sini Putrajaya boleh lah mari tempatnya sangat bagus lah untuk macam refreshing kita biasa selalu kerja hari-hari kerja lepas itu kita kalau ada cuti boleh lah mari sini tengok keindahan Putrajaya ya ternyata Tuan Amin itu feri itu feri itu untuk apa jalan di untuk naik bayalah oh bayalah untuk pusing-pusing pusing-pusing danau iyalah jauh kalau malaysia kan cakap tasik kalau indonesia danau jadi ini tasik pun ada feri juga cantik cantik itu feri feri kan bayar berapa saya kurang pasti oh iya bagi kawan-kawan ku yang semua yang macam boleh masuk ke website website ini kan kira ibu kota ibu kota kak pusat pemerintahan oh pusat pemerintahan ya dulu kan ada di kuala lumpur saya pun ada dengar lah itu putra jaya memang macam kerajaan macam itu tempat apa pejabat-pejabat kerajaan dulu kan sebelum ada ini kan saya dengar itu dekat kuala lumpur sana iya dulu sekarang jadi sudah pindah sama dengan indonesia kan pindah-pindah ah dia indonesia nak pindah dekat kalimantan iya pasal itu dekat jakarta sudah padat terlalu padat duduk lagi jam oh ini kebersihan ini jadi ini guys ini untuk kebersihan tasik ini agak-agak ada ikannya ada tapi tak boleh pancing ada adalah tapi kebanyakan saya tahu itu tasik mana-mana macam saya itu pernah pergi itu tasik itu metropolitan kepung itu kan layang-layang itu pun tak boleh pancing tapi ikannya banyak saya tengok dari tepi tapi Malaysia banyak tasik kalau betul-betul mau pancing banyak tasik boleh pancing ini kan tempat untuk pelancongan jadi kita mesti mau jaga tak boleh suka-suka pasal ini kan banyak orang dari luar mau tahu mana Malaysia jadi Malaysia jadi Malaysia ini pun memang kalau pelancong destinasi wajib destinasi wajib kalau melancong oleh kawan-kawan semua yang mau yang mau pelancong ke Malaysia wajib pergi ke Putrajaya jadi itu ferry besar juga besar juga ferinya nanti lain kali saya mau train naik tapi sekarang saya itu sudah petang jadi masanya tak cukup karena tadi saya pun datang sudah lambat jadi lain kali saya mesti pagi-pagi pergi mari sini jadi senang sampai petang boleh pusing Putrajaya oh ferry-nya besar boleh makan dalam oh ada makan boleh pakai makan ini tasiknya besar juga ada ferry-nya juga seronok kalau boleh naik jadi ini ferry-nya oke kawan-kawan untuk semua tutup sampai disini dulu ya terima kasih yang sudah menonton sekali lagi saya mengucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton saya dan bagi yang belum subscribe tolong di subscribe ya guys oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati